Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Bapak Ibu Rekam Sepelayanan Resmi Warumpun Keluarga Yang Berduka Cita Keluarga Larung Kondo Mona Baiklah Ibadah Lawatan Keluarga Sinode Gemis Di saat ini kita akan mulai kan Untuk itu diundang sekalian berdiri Mari kita lagukan kidung rohani doaku dan kilu Doa Udah terluku Doa Udah terluku Sahutilah yang berseru Dan beri pertolonganmu Ya Tuhan Alam La Riro Mubawatra Jadikannya Lemah tegak dan jam kesaksana Dan beri pertolonganus Dari ku Ku tinggalkan Ku undurlah terlalu jauh Jauh Tuhan yang dekat Di rukmu yang duduk Terlalu jauh Jauh Tuhan yang dekat Supaya ku takus Jauh Tuhan yang dekat Kita tahbiskan ibadah ini Kehadiranmu ya Bapak Menenangkan jiwa kami Kasihmu ya Yesus Kristus Menyejukkan hati kami Urapanmu ya roh kudus Menguatkan dan menghibur kami Karena itu ibadah lawatan Saat ini Atas meninggalnya Hamba pelayan Tuhan Pendeta Ibu Marilyn Mona SDH Kiranya ditahbiskan Di dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Amin Disilakan duduk Kembali kita Menyanyikan Kidung rohani Kurangkai air mataku Kita membaca bersama Masmur 34 Ayat 18 hingga 19 Masmur 34 Ayat yang ke-18 hingga yang ke-19 Kita mulai Apabila Orang-orang benar Itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Tuhan itu dekat kepada Orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Kita lakukan Kidung rohani yang ketiga Kupas ragam kepada Tuhan 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 Dengan perutmu tertahan Sangat layak menimpa diriku Kutatimu di tanganku Dengan perutmu Ku bawa ke tanganku Ku jadikan keselamanku Dengan perutmu di tanganku Selamatkah atau untungkah Kehidupankah mati Anggupra kamu, kamu Tuhan Ya Tuhan Alam Alam Ampunilah dosamu Doaku Doaku Terhadapmu Ini Ku dapat bernyanyi lagi Alam 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 Bila hatimu rasa suara Katamu aku berserah Bila luku bedah selalu Bila hatimu rasa suara Bapak ibu jemaat yang dikasihi Amat terlebih rumpun keluarga yang berduka cinta Keluarga larung kondo mona Kita semua adalah orang yang percaya Tentu kita memahami dan mempercayai bahwa hidup matinya anak manusia Ada dalam rancang bangun Tuhan sendiri Hari kemarin tepatnya hari minggu Tanggal 19 Mei 2024 Jam 0045 Wita Adalah batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan Berhentinya berputar jarum kehidupan Bagi almarhumah peneta ibu Marilyn A. Larung Kondo Mona Istehad Tak seorang pun yang bisa membantah pun menolak Bila panggilan sang halim pemilik kehidupan diperdengarkan kepada masing-masing kita Hai anak manusia kembalilah kepada aku Sebagaimana kata penghutbah 8 ayat 8 bagian A Dikatakan Tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tidak ada seorang pun berkuasa atas hari kematiannya Kapan saja bapak ibu saudara-saudara Dan dimanapun tanpa memandang tempat atau usia Ketika waktunya tiba maka manusia pasti mengalami kematian secara fisik Seperti kata Ayub Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafas padanya Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu Ayub 34 ayat 14 hingga 15 Artinya bapak ibu saudara-saudara Sehebat dan sekuat apapun manusia Pasti akan mengalami kematian Walaupun demikian bapak ibu saudara-saudara Satu hal yang pasti Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya Melainkan awal atau permulaan Atau babak baru kehidupan orang percaya Hidup bersama Tuhan di sorga Itulah yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanis 11 ayat yang ke-25 Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Bagian bacaan kita hari ini Masmur 116 ayat 15 Melukiskan bahwa berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya Si pemasmur mengungkapkan hal ini Bapak ibu saudara-saudara Bukan tanpa alasan Sebab memang bagi orang percaya Yang telah menerima keselamatan Di dalam Yesus Kristus Kapanpun mereka meninggal Mereka tidak berada dalam hukuman kekal Akibat dosa Perhatikan rumah 8 ayat 1 Tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada di dalam Kristus Tetapi akan memperoleh janji kepastian keselamatan Demikian juga Kalau kita membaca Ingil Yohani 10 ayat 28 Di sana ada janji Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tenganku Jadi bapak ibu saudara-saudaraku Ada beberapa ayat Biar aman Tuhan yang saya sudah sebutkan tadi Itu memiliki janji dan jaminan keselamatan Bagi saudara dan saya Bagi orang yang percaya Kematian orang yang berharga di mata Tuhan Sesungguhnya tidak lagi menjadi momok yang menakutkan Walaupun memang pada umumnya siapa Yang tidak takut Yang tidak ngeri dengan peristiwa kematian Sebab justru melalui kematian Belah kita akan berjumpa dengan jurus lama Rasul Paulus katakan Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia Pertama Thessalonica 4 ayat 14 Jadi bapak ibu sungguh luar biasa Orang percaya yang hidup dalam persyuktuan dengan Tuhan Karena kehidupan adalah anugerah Dan kematian adalah keuntungan Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Kelipis 1 ayat 21 Persoalan sekarang bapak ibu sedara-sedara Bagi kita sekarang yang masih ditinggalkan Bagaimana kehidupan kita agar menjadi berkat Atau berharga di mata Tuhan Ini persoalan bapak ibu Saudara-sedaraku hambanya perempuan peneta Marilyn A. Elmona Estiha Telah mengabdikan hidupnya sampai akhir Untuk melayani Tuhan di lingkup gereja Masih ini ini listannya telau Disanalah karya baktinya telah terukir indah Dalam bingkai pelayanan Ada petikan hikmah yang berharga Yang telah diperbuat semasa hidupnya Ia melakukan semuanya itu Karena ada satu nama yang sering terucap Menghiasi hidup dan pelayanannya Nama yang tidak pernah dilupakan Nama yang terukir dan terpatri di lubuk hatinya Dialah Yesus Kristus Pribadi Sempurna Yang diyakini satu-satunya penyelamat hidup manusia Inilah pelajaran yang indah Bapak ibu saudara-saudara Yang boleh kita telah danir Figur seorang hamba Tuhan Almarhumah peneta ibu Marilyn A. Elmona Estiha Semua perkara boleh kita lupakan Namun jangan sekali-kali kita lupakan Nama Tuhan kita Yesus Kristus Almarhumah kekasih kita ini Mengisi kesemantaraan hidupnya Menjadi berkat bagi keluarga Bagi masyarakat Bagi jemaat Bahkan terismewa Bagi gereja Masihi Injilis Sangat antara laut Ia telah melakukan sesuatu Yang berharga Di mata Tuhan Kearaman Tuhan ini memberi kekuatan kepada keluarga Terutama kepada suami yang ditinggalkan Walaupun berduka cita Atas kepergian istri terkasih Yakinlah keluarga tidak sendirian Melewati duka cita ini Tapi ada tangan Tuhan yang Senantiasa memegang tangan anak-anaknya Yang selalu berserah berseru Yang selalu percaya kepada dia Sebagaimana janji firman Tuhan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya Ia membalut luka-luka mereka Ia adalah Allah kita Kini hambanya diistirahatkan Dari jerilalanya Ia kembali ke haribaan Bapak di sorga Walaupun ia pergi dengan penderitaan Tapi Allah akan memulihkan penderitaannya Dan diganti dengan tubuh yang baru dan mulia Yakinlah Melalui penerbangan Yesus Kristus Almarhumah kekasih kita ini Pendeta Ibu Marilyn Marilyn A. Larungkondo Mona Istiha Telah menjadi bagian dan turut dalam barisan Orang-orang yang diselamatkan Selamat jalan Buat rekan-rekan sepelayanan Pendeta Ibu Marilyn A. Larungkondo Mona Istiha Tuhan Yesus menyambutkan memelukmu di pangkuannya Serta memulihkanmu menjadi manusia baru Yang layak menerima jaminan keselamatan Yaitu kehidupan kekal Bersama Bapak di sorga Ini adalah doa dan harapan Rekan-rekan sepelayanan Yang ada di lingkup gereja Masihi Ini li sang talau Apa yang ditabur itulah yang akan dituhai oleh hambamu ini Tuhan tidak pernah menutup mata Melihat jari lelah hamba-hamba Tuhan Yang setia Tekun Sampai akhir hidupnya Melayani gerejanya Teristimewa Di lingkup gereja Masihi Inggris sangat telan Sekiranya verman ini memberikan kekuatan kepada keluarga Memberikan motivasi kepada kita Hamba-hamba pelayan Tuhan Yang masih diberi sisa Waktu untuk melanjutkan tanggung jawab kita Melayani gerejanya Di lingkup gereja Masihi Inggris sangat telan Kiranya verman ini Menjadi berkat untuk kita sekalian Amen Mari kita akan memberikan Persembahan kepada Tuhan Dan sementara kundi-kundi diedarkan Kita akan nyanyikan bidung rohani Bahasa daerah dunia kodiak hingga Dan sementara kundi-kundi diedarkan Sareta karenggi hangin, mawanku kenyasi ini Turaeng sara kaitan, semata mapia sumata Sareta karenggi hangin, mawanku kenyasi ini Sareta karenggi hangin, mawanku kenyasi ini Turaeng sara kaitan, semata mapia sumata Sareta karenggi hangin, mawanku kenyasi ini Turaeng sara kaitan, semata mapia sumata Sareta karenggi hangin, mawanku kenyasi ini Sareta karenggi hangin, mawanku kenyasi ini Akan diri hatimu Akan diri hatimu Kauan diri hatimu Bersama extra penghidang Termatakan diri hatimu Akan diri hatimu selamat menikmati 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 Yesus 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 Yesus